Intro Risiko Roma dan Klausa Pembelian Murah Begini rencana Milan soal Florenzi Lagazeta dello spot menyorot bagaimana Florenzi setelah awal sulitnya di klub setelah menunjukkan kualitasnya kepada sekuat rosuneri baik pada level taktik maupun kepemimpinan mengingat ia merupakan salah satu pemain yang paling berpengalaman di tim muda seri A tersebut Selain itu, pintang pinjaman dari es rumah tersebut juga memiliki kemampuan multifungsi yang sangat membantu Stefano Pioli khususnya dalam menghadapi situasi-situasi krisis Pemain internasional Italia tersebut telah dijuluki sebagai pisau perang Swissnya Milan lataran kemampuannya bermain di posisi fullback geladang tengah atau winger kanan dan ia pun berhasil menjadi favorit fans Saat raksasa serat tersebut dipaksa tampil tanpa David Calabria mereka tak terlalu merasakan absennya sang wakil kapten dan ia juga bisa membantu linis serang Kesepakatan pinjaman dengan Roma juga meliputi pilihan pembelian sebesar 4,5 juta euro atau 72 miliar yang bisa diaktifkan Rossoneri pada penghujung musim ini Dan pemberitaan tersebut mengklaim bahwa transaksi tersebut kemungkinan akan berlangsung tanpa kendala serius Kendati demikian, ada resiko Florenzi yang sangat mencintai klub induknya Tim yang ia idolakan sejak kecil ingin kembali ke ibu kota dan menunjukkan kepada semua orang bahwa melepasnya adalah suatu kesalahan Alessio Romagnoli, kami kesal seharusnya AC Milan bisa dapat poin lebih banyak Kapten klub Alessio Romagnoli mengaku kesal dengan hasil pertandingan Rossoneri saat menghadapi Udinese Karena ia menganggap Rossoneri seharusnya bisa mendapatkan 3 poin dari pertandingan tersebut jika gol kontroversi Destiny Odugui dianulir oleh Wasi Dua tim Milan harus puas meraih 1 poin saat pertandingan keduanya dimainkan secara serentak AC Milan ditahan imbang, satu sama oleh Udinese di San Siro Sementara Inter Milan yang juga ditahan imbang Genoa dengan skor kacamata alias 0-0 Selepas pertandingan, Romagnoli selaku Kapten Rossoneri mengaku kecewa atas hasil pertandingan melawan Udinese yang kontroversia Sebab gol penyama kedudukan Udinese yang dicetak oleh Destiny Odugui mengenai tangan dan sudah dicek lewat VAR Tetapi, wasit yang memimpin pertandingan justru mengesahkan gol tersebut Sebenarnya kami mengharapkan waktu tambahan lebih banyak dari yang diberikan Sebab mereka Udinese telah berhasil melaksanakan tugasnya dalam membuang-buang waktu khususnya setelah menyamakan skor ucap Alessio Romagnoli kepada Milan TV Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan Kami tentu kecewa dengan hasil yang diraih karena kami tidak cukup baik dalam mempertahankan keunggulan Tentu kami kesal karena seharusnya kami bisa mendapatkan lebih banyak poin dari pertandingan itu Sekarang kami akan fokus di pertandingan selanjutnya Di pertandingan selanjutnya, AC Milan bakal menghadapi lawan sulit yaitu Napoli yang merupakan kompetitor langsung mereka di Serie A Sebelum itu, skuad Aswan Stefano Pioli bakal bertandang melawan Inter Milan di leg pertama semifinal Coppa Italia 2021-2022 Milan tak yakin masa depan Bakayoko tak menentu Lagazeta Dolespot menyebutkan bahwa Bakayoko mengamankan transfer kembalinya ke Rossoneri dari The Blues pada merkato musim panas lalu melalui formula pinjaman 2 tahun dengan opsi pembelian yang ditetapkan di angka 15 juta euro atau 240 miliar dan dapat berubah menjadi kewajiban pembelian setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu hanya pada musim kedua Saat ini tampaknya tidak masuk akal membayangkan Milan bakal mengucurkan nominasinya sebanyak itu terhadap pemain yang hanya menjadi pilihan keempat atau bahkan kelima pada posisi poros ganda mereka Saat ini dibawah Ismail Benenser Frankesi Sandro Tonali dan bahkan Radek Runik pada waktu-waktu tertentu Tentu saja ada juga peluang bagi pemain asal Perancis tersebut untuk menemukan kembali performanya mengingat sejauh ini ia baru menjadi starter dalam 5 dari 17 penampilannya yang dilakukan bersama Rossoneri Namun dalam daftar kemungkinan pembelian pinjaman nama mantan bintang AS Monaco tersebut berada di urutan terakhir dalam daftar prioritas klub di belakang Brahim Dias, Alessandro Florenzi dan bahkan Junior Mesias Sebaliknya, isu yang beredar justru menyebutkan Milan bakal mengembalikan Bakayoko ke Chelsea lebih cepat dari kesepakatan mengingat mereka mungkin akan lebih memilih mendatangkan pemain yang lebih muda pada musim panas mendata Juventus dan AC Milan saingi Arsenal dan Liverpool untuk Marco Asensio Kontrak sang penyerang sayap asal Spanyol itu akan kadaluarsa bersama Los Blancos pada musim panas tahun 2023 Dan dia telah menjalani negosiasi untuk perpanjangan kontrak sekarang namun belum ada kesepakatan yang tercapai Karena hal itu, Real Madrid bisa jadi akan melepaskannya pada bursa transfer musim panas mendatang dan sejumlah klub besar pun sudah mengantri untuk mendapatkan jasanya Menurut Dario Sport, Juventus dan AC Milan sudah siap untuk berjuang memperbutkan tanda tangan Marco Asensio yang kabarnya juga diminati oleh Arsenal, Liverpool, Bayern Munich dan juga Prusenia Dortmund dan juga Paris Saint-Germain Pianconeri dan Rossoneri memang belakangan bermain dengan mengandalkan para penyerang sayap jadi tentu kehadiran Asensio akan berguna bagi kedua tim Itu tidak akan murah tentunya karena Madrid diwartakan berminat sekitar 50 hingga 60 juta euro untuk tanda tangan pemain Borussia 26 tahun itu Namun, ada kemungkinan bahwa nilai transfer bisa dicicil dalam beberapa tahun ke depan agar lebih terjangkau untuk klub-klub yang sedang menghadapi kesulitan finansial Dalam musim ini, Asensio sebenarnya sudah kembali menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh pelatih Carlo Ancelotti dengan memainkan 20 laga di La Liga selagi mencetak 7 gol pada musim ini Tanggapan Paolo Maldini dan Stefano Pioli soal kontroversi gol Udinese tuai pujian Salah satu jurnalis kayak Italia Pape di Stefano memuji sikap yang diperlihatkan oleh Paolo Maldini dan Stefano Pioli soal gol kontroversi Udinese Selain sopal dalam memberi tanggapan, jajaran AC Milan juga menghormati keputusan wasit yang sudah merugikan pihak mereka tersebut AC Milan hanya mengamankan satu poin di San Siro pada Sabtu lalu kontra Udinese Pertandingan tersebut punya kontroversi karena handsball Destiny Oduki sebelum gol Udinese tercipta justru disahkan wasit walaupun telah dibantu far Seluruh penggemar Rossoneri tentu geram dengan keputusan wasit dan pertandingan tersebut Akan tetapi Stefano Pioli dan Paolo Maldini tetap menghormati keputusan tersebut meskipun sangat merugikan tim tuan rumah Paolo Maldini dan Stefano Pioli sebenarnya tidak terbiasa berbicara mengenai kinerja wasit setelah pertandingan di AC Milan Akan tetapi, dua orang tersebut berbicara sedikit soal wasit tetapi dengan tanggapan sopan dan tidak menyutupkan sang wasit itu sendiri Hal ini diapresiasi oleh Pepe di Stefano yang merupakan salah satu jurnalis yang bekerja di Sky Italia Di Stefano kagum dengan Pioli dan Maldini karena tidak menyalahkan wasit ketika Rossoneri gagal meraih poin penuh Kemarin saya menyukai keanggunan yang diperlihatkan Maldini begitu juga dengan Pioli Keduanya tidak berbicara soal wasit di saat mereka gagal menang tetapi mereka memang mereka tidak bermain bagus Ucap di Stefano dilansir dari Semper Milan Ini nampaknya pertama kali bagi Maldini mengomentari soal wasit Nada yang ia keluarkan sopan dan dirinya telah berbicara apa yang seharusnya dibicarakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!